Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 67. Tiba-tiba Liu Wenchao mengangkat tangannya dan mencengkeram dagu Yeu Kilin, bahkan kau pun menjadi miliknya, apakah karena aku tak dapat bersikap angkuh dan kurang ajar sepertinya, aku malahan tak pantas mencintai seseorang, dan tak patut dicintai. Yeu Kilin hendak menghindar jauh-jauh dari wajah Liu Wenchao, namun karena dagunya dicengkeram rat-rat, ia hanya dapat mengalihkan pandangannya dan tak lagi memandangnya. Akan tetapi, pemandangan seperti itu di mati Liu Wenchao berubah menjadi tanda kemuakan Yeu Kilin yang mendalam. Terhadap dirinya, ia pun menjadi murka, beberapa hari belakangan ini, aku berusaha sekuat tenaga menahan perasaan rinduku. Aku memberitahu diriku sendiri bahwa aku harus menahan diri, namun tak ada gunanya. Kupikir asalkan aku baik padamu, kau akan dapat menyukaiku, akan tetapi tak peduli apa yang kulakukan, aku tak dapat mendapatkan cintamu. Sudah cukup. Aku sudah tak sabar lagi. Aku akan memilikimu. Saat ini aku akan memilikimu. Pandangan matanya mendadak menjadi liar, tangannya menjulur ke arah Yeu Kilin dan menekan pundaknya, memaksanya mundur. Yeu Kilin merasa panik, secara naluriah ia hendak mundur dan dipaksa olehnya untuk mundur selangkah demi selangkah ke kamar tidur. Ketika Yeu Kilin tersadar, ia telah berdiri di tepi ranjang, seketika itu juga, rasa takut memenuhi hatinya, dan seberkas perasaan diingin yang menembus tulang menyelimutinya. Liu Wenchao mengangkat tangannya, lalu dengan enteng mendorong Yeu Kilin yang sedang linglung ke ranjang. Tiba-tiba Yeu Kilin tersadar dan segera meronta-ronta, dengan sekuat tenaga melawan, akan tetapi kungfunya yang bagai kucing berkaki tiga itu mana bisa menandingi Liu Wenchao, dua tiga jurus kemudiannya telah berhasil ditangkap oleh Liu Wenchao, yang lalu mengikat tangan dan kakinya dengan sepray. Namun semakin sengit Yeu Kilin melawan, nafsu binatang Liu Wenchao makin berkobar, tanpa memperdulikan apapun lagi, ia langsung menerjang ke arah Yeu Kilin. Yeu Kilin merasa putus asa, sebuah gelombang pasang hitam seakan menenggelamkannya. Dan suara pakaian yang robek itu seakan bagai suara setan yang memaksanya, dan membuatnya ketakutan dan gemetar, bagai sehelai daun kering yang akan ditiup hingga jatuh oleh angin puting beliung, begitu lemah dan tak berdaya. Dari sudut matanya meleleh sebuti rair mata putus asa, terpikir olehnya untuk bunuh diri dengan mengigit lidahnya, sehingga dengan kematian semuanya akan berakhir, akan tetapi, kalau dirinya tewas, bagaimana dengan Nyonya Yeu? Selain itu, bagaimana dengan Yuan Dao? Tiba-tiba, pintu kamar itu ditendang hingga terbuka, suara barang porselen pecah pun terdengar di atas kepala Liu Wen Chao, ia mengerang dan terjatuh ke samping. Yeu Kilin memandang lelaki yang datang bagai dewa penolong itu dengan metu, terbelalak, air metu haru pun membanjir keluar bagai air yang menjebol tanggul. Kau tak apa-apa, Jin Yuan Bao cepat-cepat mengurai seperai yang mengikatnya, akan tetapi semakin terburu-buru, ia semakin tak bisa mengurai ikatan itu. Barusan ini, ketika ia sedang mengepel di aula utama, ia memikirkan ekspresi Liu Wen Chao, yang luar biasa dan pikirannya semakin lama semakin cemas, tanpa memperdulikan apapun lagi ia segera memburu ke tempat ini, dan untung saja belum terlambat. Liu Wen Chao yang pingsan terkena hantaman fas bunga perlahan-lahan tersadar, begitu melihat Jin Yuan Bao menelungkup di samping Yeu Kilin yang pakaiannya tak lengkap sambil berusaha membuka ikatannya, api cemburu pun membakar hatinya, ia segera mengambil pedang yang tergantung di dinding dan menikam ke arah Jin Yuan Bao. Begitu Yeu Kilin yang bermata tajam melihatnya, ia segera menjerit dengan suara melengking, kalau kau membunuhnya, aku akan segera bunuh diri dengan mengigit lidahku. Liu Wen Chao tertegun, pedang digenggamannya pun perlahan-lahan mengarah ke bawah, ia memandanginya Yeu Kilin, perlahan-lahan tersenyum, lalu berkata, baik, aku tak akan membunuhnya. Setelah berbicara, Liu Wen Chao mencengkeram gelung rambut Jin Yuan Bao, lalu menyeretnya keluar. Ketika Yeu Kilin melihat kejadian itu, ia segera menggunakan salah satu tangannya yang telah dibebaskan Jin Yuan Bao untuk membuka ikatan yang tersisa, menyampirkan baju Liu Wen Chao yang tergantung di tepi ranjang ketubuhnya sendiri, lalu segera berlari keluar. Akan tetapi, begitu ia berlari ke taman, Jin Yuan Bao telah diikat rat-rat di tiang kayu yang dipergunakan Liu Wen Chao berlatih silat, Liu Wen Chao sedang berdiri di depannya sambil mengenggam sebuah cambuk yang amat panjang, dan mencambukinya dengannya. Tar! Tar! Setiap lecutan diikuti suara arangan dan percikan darah. Jin Yuan Bao mengigit bibirnya agar tak menjeret kesakitan di depan Liu Wen Chao, dengan keras kepala ia terus menatapnya. Berhenti, melihat Jin Yuan Bao yang sedang sekarat, hati Yeu Kilin bagai diiris iris pisau, matanya berlinangan air mata, ia pun segera memburu menghampirinya. Kalau kau mendekat selangkah lagi saja, aku akan melecutnya sepuluh kali lagi, suara Liu Wen Chao dingin menusuk tulang. Yeu Kilin segera berhenti dan berpaling memandang Liu Wen Chao dengan penuh kebencian, Liu Wen Chao, kau akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Akanku tunggu, Liu Wen Chao tersenyum hambar, lalu melemparkan cambuk di tangannya ke seorang begundal di sampingnya, cambuk dia seratus kali, tapi setelah sepuluh cambukan pertama, cambuk dia keras-keras untukku setelah berbicara, ia melangkah menghampir Yeu Kilin, menutup. Kerahnya yang sedikit terbuka, lalu memeluk pinggangnya dan memaksanya mengikutinya pergi. Yeu Kilin meronta-ronta, tak hendak mengikutinya pergi, namun Liu Wen Chao berbisik dengan lirih di telinganya, Jangan khawatir, aku tak akan menyentuhmu. Aku akan menepati perkataanku. Selain itu, sebaiknya kau tak berpaling melihatnya, kalau kau berpaling, aku akan menambah sepuluh cambukan lagi. Yeu Kilin menghentikan langkahnya, dengan susah payah ia menahan rasa pedih dalam hatinya, sambil menggertakan giginya ia mengikuti Liu Wen Chao dan sama sekali tak menoleh. Beberapa saat kemudian, Yeu Kilin yang telah mandi dan berganti pakaian yang bersih dan rapi muncul di ambang pintu kamar bakal Liu Wen Chao. Liu Wen Chao sedang mengambar, samar-samar dapat dilihat bahwa yang sedang digambarnya adalah seorang wanita, seakan telah mendengar suara langkah kaki Yeu Kilin. Liu Wen Chao menengadah dan memandangnya, sambil tersenyum ia berkata, Kau sudah datang, kemari dan lihatlah lukisan dirimu yang kugambar untukmu ini. Yeu Kilin tentu saja tak dapat memahaminya, tanpa basa-basi ia langsung bertanya, apa yang kau inginkan supaya Yuan Bao dan yang lainnya dapat dibebaskan. Ternyata masih untuk Jin Yuan Bao si anak haram itu, Liu Wen Chao meletakkan kuas di tangannya, duduk di kursi dan berkata seraya tersenyum sinis. Mendengar perkataan anak haram yang kasar itu, Yeu Kilin menarik napas panjang, berusaha sebisanya mengendalikan dirinya, lalu kembali bertanya, beritahu aku, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan Yuan Bao? HMM, Liu Wen Chao tersenyum, kau tahu apa yang kuinginkan. Kau, Yeu Kilin memejamkan matanya dengan perlahan, lalu menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berbicara, kali ini dengan perlahan, aku berjanji padamu, asalkan kau melepaskan Yuan Bao, aku akan menikah denganmu. Akan tetapi, sampai beberapa lama kemudian masih tak terdengar Liu Wen Chao menjawab, mau tak mau hati Yeu Kilin terasa kalut, perlahan-lahan ia membuka matanya lebar-lebar, akan tetapi ia lalu menyadari bahwa Liu Wen Chao sedang menatapnya tanpa berkedip, tanpa bergeming. Setelah lama kemudian, Liu Wen Chao barulah tersenyum dan berkata, bagus sekali, aku benar-benar tak sabar melihat wajah Jin Yuan Bao saat ia menghadiri pesta pernikahan kita. Mendengarnya, Yeu Kilin menghembuskan napas lega dengan pelan, namun setelah itu tiba-tiba hatinya terasa pedih. Dengan kebingungan Jin Yuan Bao tersadar, akan tetapi dengan terkejut ia menemukan bahwa dirinya terbaring di kamar tidurnya dahulu. Perabot di dalam kamar masih seperti dahulu, namun tak terlihat sosok para pelayan yang dahulu selalu hilir mudik melayaninya, kamar itu nampak lebih luas dan sepi. Sao Yee, kau sudah bangun, suara Afu terdengar, setelah itu nampaklah sinar matanya yang penuh perhatian dan girang, obat ini memang ampuh. Obat? Dengan susah payah Jin Yuan Bao menelengkan kepalanya, ia melihat sekujur tubuhnya penuh salep dan perban, sekarang pukul berapa tapi ia merasa kepalanya sakit dan tak. Bisa mengingat apapun, maka ia hanya dapat bertanya, kenapa aku bisa berada di sini? Kenapa kau datang kemari setelah berbicara? Ia melihat kesekelilingnya, namun tak menemukan sosok yang sudah hamat akrab dengannya itu, oleh karenanya ia kembali bertanya, di mana nyonya muda? Afu membuka mulutnya, namun akhirnya ia menghindari pandangan mati Jin Yuan Bao, lalu membetulkan selimutnya, saw ye, bagus sekali Anda sudah sadar, kemarin malam kau demam semalaman, sehingga membuat Afu ketakutan. Untung saja langit punya matu dan orang yang baik mendapat ganjaran yang baik pula. Merasa bahwa sikap Afu seperti dibuat-buat, Jin Yuan Bao kembali mencecarnya, di mana nyonya muda? Afu menarik-narik bibirnya, lalu tiba-tiba bangkit dan mengambil jubah panjang putih baru di sampingnya, seraya tersenyum ia berkata, Anda sadar tepat pada waktunya, waktunya sudah tak banyak lagi, Afu akan membantu Anda bertukar pakaian. Ia jelas-jelas mengelak dan hal ini membuat hati Jin Yuan Bao bertambah risau, dalam kecemasannya, ia tak kuasa menahan diri untuk tak berteriak, aku tanya padamu, di mana nyonya muda? Akan tetapi, beruk, tanpa disangka-sangka Afu justru berlutut di hadapannya, sambil berlinangan air matu ia berkata, saw ye, Afu akan membantumu bertukar pakaian, setelah itu, Afu seakan mengambil keputusan, lalu menggertakan giginya dan berkata, setelah itu, aku akan membawa Anda menemui nyonya muda. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao menghembuskan napas lega, ia memandang keluar pintu, sepertinya ia melihat dua sosok penjaga, hatinya pun menjadi murung dan ia kembali bertanya, apakah ia baik-baik saja? Saw ye, Anda jangan khawatir, nyonya muda baik-baik saja. Baik-baik saja? Kalau ia baik-baik saja, kenapa ia tak berada di sisi dirinya? Jin Yuan Bao berusaha bangkit, Afu segera memapahnya, ia berdiri dengan tegak di sampingnya, seakan hendak melayaninya seperti dahulu. Sambil berlinangan air mata, Afu mengangguk-angguk, ia pun membantu Jin Yuan Bao mengenakan jubah seputih salju itu. Lelaki dicermin itu, walaupun wajahnya masih memar, setelah menyisi rambut dan berganti pakaian, sama sekali tak nampak mengenaskan dan putus asa seperti sebelumnya, ia nampak seperti seorang tuan muda biasa. Namun ketika melihat seng tuan muda dicermin, dalam hati Afu menangis, dengan perlahan ia mengeluarkan kalung Yuan Bao dari lengan bajunya dan memberikannya pada Jin Yuan Bao, lalu berkata, Sao Yee, nyonya muda memberikannya padaku, untuk diberikan padamu. Jin Yuan Bao merengut kalung itu dan mengenggamnya rat-rat, ekspresinya amat tenang, namun tubuhnya agak gemetar. Nyonya muda berkata bahwa kau harus hidup dengan baik. Hidup dengan baik? Perkataan itu membuat Jin Yuan Bao terdiam, benar, setelah hidup dengan baik, ia baru dapat menyelamatkan Yeu Kilin dan Ibu. Dengan hati-hati Jin Yuan Bao mengenakan kalung itu, memasukkannya kebalik kerahnya, lalu dengan penuh tekat memandang Afu, jangan khawatir, kita semua akan hidup dengan baik. Saat itu, dua orang begundal masuk ke dalam kamar, lalu tanpa berkata apa-apa, mereka mencengkeram Jin Yuan Bao dan membawanya pergi. Afu cepat-cepat menghalangi mereka, apa yang hendak kalian lakukan. Akan tetapi, kedua begundal itu mana mau memberinya penjelasan. Mereka mendorong Afu ke samping, lalu menyeret Jin Yuan Bao pergi. Lepaskan aku, tiba-tiba ia meraung marah sehingga kedua begundal itu terkejut dan berhenti, aku akan berjalan sendiri, tunjukkan jalan. Sao Yee. Dengan cemas Afu hendak mengatakan sesuatu, namun Jin Yuan Bao memotong perkataannya. Afu, tak apa-apa, setelah berbicara ia mengikuti mereka pergi, untuk beberapa saat Afu berdiri sambil tertegun di tempat, lalu cepat-cepat mengikuti mereka. Setelah melewati taman bunga yang sudah hamat dikenalnya, Jin Yuan Bao langsung dibawa ke aula utama Wisma Jin. Di sepanjang jalan, suasana taman bunga nampak meriah, walaupun di awal musim dingin itu tak nampak ada bunga yang mekar, namun setiap batang pohon, baik yang tinggi maupun rendah, dihiasi bunga-bunga sutra berwarna merah menyala, bahkan jalan setapak pun dihampari permadani merah, benar-benar mewah. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula utama, seluruh aula dihiasi hiasan merah menyala, pintu gerbang dihiasi lampion-lampion merah bertuliskan ucapan selamat. Ini adalah, Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, hatinya penuh rasa bimbang. Lekas jalan, kau lihat apa? Begundal di belakangnya mendorongnya, tanpa dapat berbuat apa-apa, Jin Yuan Bao melangkah ke dalam aula. Nyonya yang duduk tegak di tengah ruangan itu, bukankah Nyonya Yeu? Dan begitu Nyonya Yeu saling bertatapan dengannya, sepasang matanya memerah dan segera berlinangan air mata. Pada saat Jin Yuan Bao masih tercengang, suara petasan terdengar di luar aula, Liu Wenchao yang mengenakan pakaian pengantin merah berjalan masuk dengan wajah berseri-seri. Dan di belakangnya, wanita bermah kota burung hang dan berkerudung merah yang dituntun dengan pita sutra itu, yang sosok dan langkahnya sudah begitu dikenalnya dengan baik itu, kalau bukan Yeu Kilin lalu siapa lagi? Hati Jin Yuan Bao terkesiap, lalu ia pun bereaksi, ia cepat-cepat berseru keras-keras, Kilin, kau tak boleh menikah dengannya, tak boleh menikahinya setelah berbicara, Jin Yuan Bao hendak menerjang ke depan, namun ia telah dipegang rat-rat oleh begundal di sampingnya. Liu Wenchao memicinkan matanya, ia berpaling ke arah Jin Yuan Bao, lalu berkata dengan dingin, kalau kau berani maju lagi, percaya atau tidak, akan kupatahkan kakimu. Akan tetapi, tanpa ragu sedikitpun, Jin Yuan Bao masih menerjang maju, namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, ia telah ditahan oleh kaki tangan Liu Wenchao sehingga tak bisa bergerak, selagi ia merontah-rontah, ia ditendang beberapa kali oleh si begundal. Yeu Kilin yang mendengar suaranya, menarik kerudungnya hingga terjatuh ke lantai dan hendak menghampirinya, namun akhirnya menghentikan langkahnya dan hanya menatap Liu Wenchao, ingat janjimu padaku. Liu Wenchao mengangkat tangannya untuk menghentikan begundal itu seraya berkata, Jin Yuan Bao aku mengundangmu untuk menyaksikan upacara ini, tapi kalau kau bandal, jangan salahkan aku kalau aku tak sungkan-sungkan lagi. Walaupun Jin Yuan Bao dipiting di tanah, namun ia masih menengadah memandang Yeu Kilin sambil menggeleng kuat-kuat. Akan tetapi, setelah memandangi dirinya untuk beberapa lama, akhirnya Yeu Kilin kembali berjalan dengan penuh teka tanpa. Berpaling ke arahnya lagi, hati Jin Yuan Bao seakan terjatuh ke dalam lubang es yang dingin membeku. Liu Wenchao sepertinya sangat puas dengan sikap Yeu Kilin itu, sambil tersenyum, ia memungut kerudung yang terjatuh di lantai, lalu dengan lembut memasangnya kembali. Setelah itu, ia berkata pada seng pemimpin upacara, lanjutkan. Suara musik diiringi tambur pun berkomandang, Jin Yuan Bao merontah-rontah sembari berseru dengan nyaring, Kilin, aku mencintaimu, kau istriku, dan aku suamimu. Kita telah berjanji untuk selamanya tak berpisah. Di balik kerudung, air mati Yeu Kilin bercucuran dan membasai pakaian pengantinnya hingga menimbulkan bercak-bercak merah. Ketika melihat Yeu Kilin dan Liu Wenchao akan segera melaksanakan upacara pernikahan, Jin Yuan Bao merontah sekuat tenaga dan berusaha melepaskan pegangan para begundal itu, tanpa memperdulikan hujan tendangan dan pukulan di belakangnya, ia terus merayap maju. Suara yang amat menyayat hati masuk ke dalam telinga Yeu Kilin, begitu sedih dan begitu menusuk telinga, ia pun segera menarik Liu Wenchao seraya berkata, mohon jangan biarkan para begundal itu memukulinya. Namun Liu Wenchao berkata dengan bengis, dia sendirilah yang tak tahu diri. Berbagai perasaan berkecamuk dalam hati Yeu Kilin, ia hendak memburu ke arah Jin Yuan Bao, namun lengannya ditarik keras-keras oleh Liu Wenchao. Jangan lupa janjimu padaku, sambil menggertakan gigi, Liu Wenchao berkata, Yeu Kilin mengelus-elus gunting dalam lengan bajunya, ia mengigit bibirnya dan tak berkata apa-apa. Kilin, akhirnya Jin Yuan Bao kehabisan tenaga, ia hanya dapat berteriak keras-keras, Kilin, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu bersama binatang ini. Kilin, aku lebih baik mati di sini. Lebih baik mati di sini. Perkataan itu bagai pisau yang mencungkil hati Yeu Kilin, ia sekali lagi membuang kerudungnya dan melangkah menghampiri Jin Yuan Bao, mendorong pergi para begundal yang menendangi dan memukul Jin Yuan Bao, memapahnya bangkit, lalu dengan gusar berseru, aku sudah menyuruh Afu berbicara padamu, apakah kau tak ingat? Apakah kau ingin membuatku begitu marah sampai mati? Jin Yuan Bao tersenyum lemah, lalu memeluknya Seraya berkata dengan lembut, aku ingat, aku ingat. Tapi itu tak penting, tak penting, ia menarik nafas panjang dan memandang Yonya Yeu yang duduk di ruangan itu, lalu mendadak tersenyum dan berkata, kataku, ayo kita sekali lagi mengadakan upacara pernikahan di hadapan ibuku. Yeu Kilin tertegun, lalu mengangguk-angguk. Jin Yuan Bao berlutut di hadapan Nyonya Yeu, Yeu Kilin pun cepat-cepat ikut berlutut di sampingnya. Melihatnya, Nyonya Yeu langsung paham, ia berjalan ke hadapan mereka berdua, lalu tersenyum dan berkata, ibu akan melaksanakan upacara pernikahan untuk kalian, ia menyekai rematu di wajahnya, lalu berkata, pertama, bersujuk pada langit dan bumi. Mereka berdua segera bersujuk bersama. Liu Wen Chao tercengang, sedetik sebelum dirinya mencapai puncak kehidupannya, ia kembali terjerumus ke dasar lembah yang sedingin es kedua, bersujuk pada orang tua. Begitu suara Nyonya Yeu berkemandang, Liu Wen Chao tiba-tiba tersadar, ia pun meraung, berhenti. Akan tetapi, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin mana sulit menghiraukannya? Mereka meneruskan perbuatan mereka seraya tersenyum. Suami istri saling menghormat. Begitu mendengarnya, Liu Wen Chao segera memarahi para kaki tangannya, namun mereka berdua saling mendukung, walaupun sekujur tubuh Jin Yuan Bao penuh bekas-bekas luka, ia masih memeluk Yeu Kilin rat-rat dengan kedua lengannya, dengan demikian, di tengah hujan pukulan dan tendangan, mereka berdua menyelesaikan upacara pernikahan mereka. Pandangan mati mereka saling bertemu, penuh kasih sayang dan perasaan manis. Liu Wen Chao yang berada di samping mereka murka, dengan sepasang metu yang merah darah ia meraung, ku bunuh kalian berdua. Mereka berdua masih saling berpelukan dengan erat, dengan senyum penuh kebahagiaan yang tak terperi, Jin Yuan Bao berkata, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Liu Wen Chao perlahan-lahan menjadi tenang, dengan penuh kebencian ia memandang mereka berdua, lalu berkata, baiklah, aku mengerti, kalian berdua ingin menjadi sepasang bebek mandarin yang ditakdirkan mendadak, seakan gila, ya. Tiba-tiba menarik Yeu Kilin, kalian mimpi di siang bolong. Di pelataran tempat berlatih silat Wisma Jin, kayu bakar ditumpuk tinggi-tinggi, di sekeliling tumpukan kayu bakar itu berkerumun hamba-hamba Wisma Jin yang dipaksa menyaksikan hukuman, ketika melihat bagaimana Liu Wen Chao bersikap angkuh dan bagaimana Tuan dan Nyonya muda yang terdahulu telah menjadi tawanan, tak sedikit di antara mereka. Yang mencucurkan air mata, akan tetapi karena dipaksa oleh para begundal kekar di samping mereka, mereka hanya dapat menangis saja dan tak dapat melakukan apa-apa. Sepasang bebek mandarin yang hendak bunuh diri, asalkan bersama matip pun tak takut, dengan acuh-ta'acuh Liu Wen Chao memandang Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin yang tangannya diikat di belakang punggung, dengan perlahan ia berjalan ke arah mereka, apakah kalian benar-benar tak takut pada apapun? Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin hanya saling memandang dengan diam, pandangan mati mereka penuh kemesraan, seakan sama sekali tak mendengar perkataan Liu Wen Chao. Baiklah, baiklah, sinar mati acuh-ta'acuh Liu Wen Chao perlahan-lahan berubah menjadi buas, bawa dua nenek itu kemari. Jin dan Yeu berdua amat terkejut. Setelah itu, nyonya Yeu dan nyonya Jin dibawa masuk oleh para begundal dan dilemparkan ke hadapan Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin. Jin Yuan Bao hendak menerjang ke arah mereka, namun karena tali yang mengikatnya ditarik rat-rat oleh seorang begundal, ia tak dapat bergerak dan hanya dapat memaki, Liu Wen Chao, kau binatang, ibuku membesarkanmu belasan tahun lamanya, bagaimana kau dapat memperlakukannya seperti ini? Mendengar perkataan itu, Liu Wen Chao mengangkat alisnya, lalu tersenyum mengejek, ibumu. Benar, benar, tapi apakah sebenarnya ia ibumu? Ia perlahan-lahan berjalan ke hadapan nyonya Yeu dan Jin, membungkuk, memandangi mereka dari atas ke bawah, lalu tertawa dan berkata, yang seorang adalah ibu yang melahirkanmu, namun begitu melahirkan, bayinya langsung dirampas oleh nyonya Jin kita, lalu ia diusir keluar Wisma, sehingga selama 20 tahun lebih menderita, yang seorang lagi adalah ibu angkatmu, yang bersusah payah membesarkanmu selama 20 tahun lebih, dan memberikan semua barang-barang milikku padamu, ia benar-benar baik padamu. Tiba-tiba, Liu Wen Chao mengubah topik pembicaraan, Jin Yuan Bao, nasibmu sungguh baik, dibandingkan orang lain, kau lebih banyak mempunyai, orang lain hanya punya seorang ibu, tapi kau punya dua orang. Hahaha. Kabarnya, setelah kau mengetahui jati dirimu, kau tak tahu harus mengakui siapa. Chuan mudamu ini baik hati dan hendak membantumu memutuskan masalah ini. Apa yang hendak kau lakukan? Apa yang hendak kau lakukan? Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin berteriak dengan bersamaan, mereka berdua meronta-ronta, namun akhirnya tak berdaya. Liu Wen Chao tersenyum puas diri, ia melangkah ke samping, lalu menarik sebilah golok dari pinggang seorang begundal, sambil mengangkat golok itu, ia berjalan ke hadapan Nyonya Yeu dan Jin. Setelah itu, golok pun berkelebat di atas leher mereka berdua, membuat keringat dingin Jin Yuan Bao bercucuran. Jin Yuan Bao, pilihlah salah satu, Chuan mudamu ini akan membantumu, senyum di wajah Liu Wen Chao semakin bengis, membunuhnya. Mendengarnya, amarah Jin Yuan Bao kontan berkobar, kau ini binatang, kau ini bukan manusia. Tak usah marah, cepat pilih, Liu Wen Chao tersenyum, mau ku bantu, tidak? Ai, benar-benar merepotkan, kalau memilih salah satu kau akan berbuat tak adil, aku tak mau menjadi orang jahat ini kau sendirilah yang harus memilih. Melihat kedua ibu yang terbaring miring di lantai itu, Jin Yuan Bao merasa otot-otot dan kerangkanya satu cun demi satu cun menjadi kaku, setelah beberapa lama, ia barulah menggertakan giginya dan berkata, kau mimpi. Melihatnya, Yeu Kilin segera berseru, Liu Wen Chao, mereka semua tak bersalah, kalau kau ingin membunuh orang, hukum picislah kami. Begitu mendengar suara Yeu Kilin, senyum di wajah Liu Wen Chao mendadak sirna, dan hanya menyisakan rasa cemburu dan benci, dengan langkah-langkah lebar ia berjalan ke hadapan Yeu Kilin dan berkata, tutup mulut setelah berbicara ia berbalik dan menendang Jin Yuan Bao, cepat pilih. Dengan amatenggan, Jin Yuan Bao kembali menggertakan gigi dan berkata, kau mimpi. Aku menginginkan kedua ibu itu. Aku mimpi, Liu Wen Chao mengambil seutas cambuk dari tangan begundal yang berada di sampingnya, perlahan-lahan ia menjadi gemetar, aku justru ingin tahu siapa yang sebenarnya sedang bermimpi setelah berbicara, ia mencambuk Nyonya Jin keras-keras. Kekuatan cambukan yang brutal itu seketika itu juga membuat baju di punggung Nyonya Jin robe, bercak darah pun segera muncul. Tubuh Nyonya Jin gemetar, namun ia mengatupkan bibirnya rat-rat dan tak menjerit kesakitan. Semua hamba di Wisma Jin telah diurus oleh Nyonya Jin, melihat peristiwa itu, mereka menjadi ribut, akan tetapi para begundal menghunus golok mereka untuk menghentikan keributan itu. Mendengar suara itu, Liu Wen Chao kembali mencambuk Nyonya Jin keras-keras, lalu berpaling dan memandang mereka semua, siapa di antara kalian yang berani banyak omong. Kalau ada yang bicara, aku akan mencambuknya lagi. Mereka semua langsung menjadi tenang, yang masih terdengar hanya suara sedusa dan pelan. Liu Wen Chao mengangguk dengan puas, lalu memandang Jin Yuan Bao dan berkata, kau akan memilih atau tidak? Kalau kau tak memilih, aku akan mencambuk lagi. Api kemarahan berkobar di mata Jin Yuan Bao, ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga sampai tenaganya habis, namun apa gunanya? Melihatnya, sambil tersenyum menghina, Liu Wen Chao berkata, lepaskan dia, aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya. Setelah berbicara, ia mengangkat tangannya dan mengayunkan cambuk, begitu bebas dari ikatan, dengan terhuyung-huyung, Jin Yuan Bao segera menerjang ke depannya Jin dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Seketika itu juga, cambuk yang sepanas api pun menyambarnya. Yuan Bao Hati Nyonya Jin terasa amat sedih. Namun ketika melihat peristiwa itu, Liu Wen Chao malahan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Ibu yang begitu penuh kasih dan anak yang begitu berbakti setelah berbicara, ia mengayunkan tangannya, namun sekarang keadaan berubah, cambuk itu melecut Nyonya Yew yang berada di sampingnya. Ibu, Yew Kilin meronta hendak menerjang ke depan, namun dipegangi rat-rat oleh seorang menggundal. Kau tak mau memilih, setelah berbicara Liu Wen Chao kembali mengangkat tangannya, dalam sekejap mata, cambuk akan kembali jatuh ke tubuh Nyonya Yew, akan tetapi Jin Yuan Bao, yang masih terikat memburu kehadapan Nyonya Yew dan menahan lecutan cambuk itu dengan tubuhnya sendiri. Melihat kejadian itu, senyum di wajah Liu Wen Chao semakin lebar, ia seakan telah menemukan suatu permainan yang mengasihkan, ia lalu mencambukin Nyonya Jin dan Nyonya Yew secara bergantian, setiap kali Jin Yuan Bao memburu kehadapan salah seorang di antara mereka, ia pun mencambuk orang yang satunya lagi. Kau memilih atau tidak? Memilih atau tidak? Sambil mengayunkan cambuk, Liu Wen Chao bertanya. Kedua matjin Yuan Bao memerah, sambil menggertakan gigi ia berlarian di antara kedua ibunya itu, tak lama kemudian, pakaiannya yang putih telah berlumuran darah. Akan tetapi, saat ini Liu Wen Chao seakan telah menjadi gila atau kesetanan, cambukannya semakin cepat dan teriakannya semakin buas, kalian adalah ibu yang penuh kasih dan anak yang berbakti. Kalian adalah sepasang bebek mandarin yang ditakdirkan. Kalau kau tak memilih, aku akan memukul mereka sampai mati. Yuan Bao, pilihlah aku. Begitu suara itu berkomandang, keadaan menjadi sunyi senyap. Nyonya Jin memandang Jin Yuan Bao dengan penuh kasih sayang seorang ibu, anak baik, perkataannya benar, bertahun-tahun yang lalu aku merampas anak ibumu dan mengusirnya. Keluar wisma sehingga ia menjadi terlunta-lunta di dunia luar, semuanya ini disebabkan karena dosaku. Aku akan menanggung dosaku itu, kau jangan bersusah hati, pilihlah aku. Ibu, tubuh Jin Yuan Bao gemetar seakan menggigil kedinginan, ia hanya terus menggelengkan kepalanya. Putraku yang baik, setiap hari dapat bersamamu membuat ibu sangat bahagia, akan tetapi hari-hari yang indah itu dicuri oleh ibu dan harus dikembalikan, dengan tenang, sambil tersenyum, Nyonya Jin berkata, Furen, Anda salah, Nyonya Yeu memotong perkataannya, aku mempunyai kilin, putri yang begitu baik ini, setiap hari ketika dapat bersamanya adalah hari yang indah, selain itu, aku pun mempunyai seorang putra yang telah kau besarkan dengan begitu baik, kau tak berhutang padaku. Seluruh lapangan itu sunyi senyap, suara Nyonya Yeu terus berkumandang bagai air dari metu air yang sejuk, Furen, aku Wan Huwilan benar-benar berterima kasih pada Anda, karena telah mendidik Jin Yuan Bao menjadi seorang anak yang begitu baik, walaupun aku adalah ibu kandungnya, namun aku tak dapat melakukannya dengan lebih baik. Aku, air matu Nyonya Jin jatuh berderai bagai hujan, huwilan, aku telah mengecewakanmu. Memang kau lah ibu Yuan Bao, Nyonya Yeu berkata seraya tersenyum. Tanpa disangka-sangka, mereka memainkan sandiwara ibu yang penuh kasih dan anak yang berbakti seperti ini di depan matanya. Li Yuan Cao tak dapat menahan amarahnya lagi, ia melemparkan cambuk dalam genggamannya, lalu mencari-cari sesuatu di sekelilingnya, setelah itu, ia merampas sebuah gadat bergigi serigala dari tangan seorang begundal, dengan bengisya lalu berkata, aku sudah cukup melihat sandiwara kalian. Kau tak bisa memilih ia berjalan ke hadapan Nyonya Jin, matanya penuh rasa benci. Nyonya Jin menengadah memandangnya tanpa takut sedikitpun, perbuatan yang paling ku sesali dalam hidup ini adalah membesarkan musih serigala ini. Kau, Li Yuan Cao Murka, ia segera mengangkat gada bergigi serigala yang berkilat-kilat itu. Bunuhlah aku, Nyonya Jin segera menerjang ke depan. Tepat pada saat yang genting itu, sebuah sosok mendorong Jin Yuan Bao dan menerjang ke depan tubuh Nyonya Jin, gada gigi serigala menghantam dengan keras ke punggung orang itu, darah segar pun mengalir dengan ras. Ibu, jeritan Yeu Kilin yang melengking mengenaskan terdengar, ia meronta dengan sekuat tenaga, begundal yang memeganginya tak sempat bersiap dan terpaksa melepaskannya. Huilan, dengan terkejut, Nyonya Jin melihat Nyonya Yeu yang menerjang ke arah dirinya, untuk sesaat ia tak dapat berkata-kata, dan hanya dapat mencucurkan air mata. Jin Yuan Bao juga seakan gila hendak menerjang Li Yuan Cao, akan tetapi, tepat pada saat itu, sebuah sosok menerjang keluar dari belakang Li Yuan Cao, setelah itu sebilah pisau yang berkilat-kilat dingin pun menempel di leher Li Yuan Cao. Afu, dengan tak berani percaya, Jin Yuan Bao memandang Afu, si pelayan kecil yang sehari-hari sepenakut tikus sehingga kalau ada ayam dipotong pun bersembunyi jauh-jauh itu. Lepaskan Tuan dan Nyonya muda, Afu jelas sangat ketakutan, sekujur tubuhnya gemetar, namun perkataan itu diucapkannya dengan penuh keberanian. Lepaskan mereka, Afu mengerahkan tenaga di tangannya, dan pisau di leher Li Yuan Cao pun menorehnya hingga mengalirkan darah. Tanpa bernafas, Li Yuan Cao mengangsurkan tangannya ke belakang, hendak menghentikan perbuatan Afu. Namun Afu makin kuat menekan pisau itu, suaranya pun meninggi karena tegang, Li Yuan Cao, ilmu silap dan kekuatanku tak bisa menandingimu, tapi aku Afu bersumpah, kalaupun kau sekarang menyuruh orang membacoku hingga mati, aku dapat menikamu hingga mati dahulu, kau percaya. Tidak seketika itu juga, darah mengalir dengan perlahan dari leher Li Yuan Cao. Lepaskan mereka, Afu kembali berteriak. Li Yuan Cao merasa lehernya nyeri dan dengan pelan menarik napas, setelah itu, tanpa dapat berbuat apa-apa, ia berkata, lepaskan mereka. Para kaki tangan Li Yuan Cao mematuhi perintahnya, mereka terpaksa memotong tali yang mengikat mereka, mereka berempat pun segera saling berpelukan. Jin Yuan Bao tak bertanya-tanya, ia memapah nyonya Ye Wu yang wajahnya nampak kesakitan, namun ia mendengar Afu berseru, Sao Ye, cepat pergi. Jin Yuan Bao memandang para begundal yang mengelilingi Li Yuan Cao dan Afu untuk mencari kesempatan untuk turun tangan, ia sadar bahwa Afu tak akan dapat bertahan lama, lalu ia melihat wajah Seng Bunda yang pucat pasi, seketika itu juga ia pun mengambil keputusan dengan berat hati. Afu jelas melihat keragu-raguannya, maka ia segera berseru, Jangan urusi aku. Kalau kau tak pergi kita semua akan mati. Cepat pergi. Mendengarnya, Jin Yuan Bao menggertakan giginya, memandang Afu dengan bersungguh-sungguh, lalu melangkah ke depan sambil mengendong nyonya Ye Wu, Ye Wu Kilin mengikutinya. Dengan ketat sambil memapah nyonya Jin, mereka berempat pun melarikan diri bagai terbang. Sambil mengenggam pisau erat-erat, Afu mencekik leher Li Yuan Cao, begitu Jin Yuan Bao dan yang lainnya telah pergi jauh, ia kelelahan, tanpa sadar pegangan tangannya menjadi agak longgar. Tepat pada saat itu, Li Yuan Cao membalikkan tangannya, mendorong pisau itu dan menggunakan kesempatan itu untuk merampasnya, pisau itu pun melayang dan menembus dada Afu. Kau mengambil belati tujuh bintangku untuk mengancamku, kau si kacung anjing ini tak mau hidup, maka aku akan membantu muajah Li Yuan Cao nampak berkerenyit-kerenyit. Dengan lemas, Afu terjatuh ke tanah, dengan hati-hati, Li Yuan Cao merabaluka di lehernya yang menyemburkan darah, napasnya makin tersenggal-senggal, ia melayangkan sebuah tendangan ke arah Afu, kacung anjing. Setelah itu, seorang begundal maju untuk melapor, Gong Zi, di sepanjang jalan Jin Yuan Bao berempat dibantu oleh hamba-hamba Wisma Jin, mereka sudah lari keluar Wisma. Melarikan diri. Salah satu tangan Li Yuan Cao menekan mulut lukanya, kebuasan di wajahnya perlahan-lahan sirna, setelah berpikir dengan seksama untuk beberapa saat. Ia berkata, Sampaikan perintahku, bawa Regu keluar dulu. Bagaimana dengan mayat ini? Seorang begundal menunjuk Afu. Li Yuan Cao memandangnya namun seakan tak melihatnya, ia langsung berbalik dan pergi seraya melontarkan sebuah perkataan, lemparkan saja di sini, biar kacung-kacung lain melihat apa yang terjadi kalau ada yang berani melawanku, Li Yuan Cao. Setelah Li Yuan Cao dan para begundalnya pergi, para hamba di halaman itu pun berpencar. Saat senja tiba, sebuah sosok melangkah keluar, setelah memperhatikan sekelilingnya untuk beberapa saat. Ia baru melangkah ke samping Afu, ia berjongkok untuk dengan hati-hati merasakan hembusan napasnya, lalu segera membopong Afu dengan hati-hati dan berlalu. Malam gelap gulita, gerimis halus pun melayang turun, malam permulaan musim dingin itu membuat dingin semakin menusuk tulang. Jin Yuan Bao mengendong nyonya Ye Wu, Ye Wu kiling memapah nyonya Jin, mereka berempat melarikan diri dengan panik. Berbagai tempat di kota penuh matu-matu Li Yuan Cao, kalau hendak menghindarinya, mereka harus pergi ke tempat yang tak terpikir olehnya dahulu, jalan menuju liusan men saat ini pasti penuh begundal, dan rumah sewaan nyonya Ye Wu pasti juga dijaga ketat. Jin Yuan Bao mencari akal, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kuil rusak. Begitu tiba di kuil rusak, Jin Yuan Bao menurunkan nyonya Ye Wu, melihatnya, Ye Wu kiling segera memeluk ibunya dari belakang agar Seng Bunda dapat bersandar di dadanya, Jin Yuan Bao pun membantu nyonya Jin duduk dengan perlahan. Untuk sesaat, mereka berempat tak nyana tak dapat bergembira karena lolos dari maut. Setelah nyonya Jin dapat menenangkan napasnya yang terengah-engah, ia melamaikan tangannya ke arah Jin Yuan Bao seraya berkata, Yuan Bao, coba kulihat lukamu. Mendengarnya, Jin Yuan Bao terdiam sesaat, lalu akhirnya dengan patuh melangkah ke hadapan nyonya Jin dan membiarkannya memeriksanya. Melihat tubuh Jin Yuan Bao yang penuh bekas luka cambukan dan pakaiannya yang compang-camping, nyonya Jin ingin membelainya, namun tak berani melakukannya, tangannya gemetar dan matanya memerah, nyonya Ye Wu semakin terseduh sedang. Semuanya, semuanya terjadi karena aku melibatkan kalian, nyonya Jin berkata dengan penuh penyesalan. Jin Yuan Bao segera memotong perkataannya, anaklah yang tak becus, tak bisa melindungi ibu sekalian dan kilin. Ketika nyonya Jin dan nyonya Ye Wu mendengar panggilan yang digunakan Jin Yuan Bao, mereka tergetar, air matu nyonya Ye Wu bercucuran semakin deras bagai hujan. Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan menghapus air matu nyonya Ye Wu, jangan menangis, jangan menangis, kita semua masih hidup, ini adalah harapan yang terbesar. Benar, perkataan Yuan Bao benar, nyonya Ye Wu mengangguk-angguk, kita semua sekeluarga bersama. Tanda petik. Di tengah kegelapan malam, di tengah gerimis dan kabut, walaupun mereka semua penuh luka, namun saat itu, mereka semua merasakan persatuan dan kebahagiaan yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Tanpa berkata apa-apa, Ye Wu Kilin menyaksikan adegan itu, melihat kejadian yang sudah lama diharap-harapkannya itu, pelupuk matanya pun memerah. Setelah beberapa lama, nyonya Jin menghapus air matanya, lalu seraya tersenyum berkata, jangan salahkan aku karena merusak suasana ini, tapi begitu hari terang, kita harus mencari akal untuk masuk ke istana. Masuk ke istana, Ye Wu Kilin terjengang. Ya, nyonya Jin mengangguk, Liu Wen Chao si binatang itu pengecut seperti tikus, nampaknya kuat di luar, tapi sebenarnya lemah. Ia telah mengurung dan menyiksa kita di Wisma selama berhari-hari, tapi sekarang kita telah berhasil melarikan diri. Untuk membela diri, ia pasti akan segera pergi ke istana untuk mohon bertemu Ibu Suri, si penjahat akan berusaha untuk mengugat terlebih dahulu, dan membongkar peristiwa Kilin menikah dengan identitas palsu dan jati diri Yuan Bao. Kita tak boleh duduk di sini menunggu kematian dan harus mencari akal untuk masuk ke istana. Benar. Koma dengan perlahan Jin Yuan Bao mengangguk-angguk. Setuju. Semua yang hendak dilaporkan Liu Wen Chao memang kejadian yang sesungguhnya. Apa yang harus kita lakukan? Yeu Kilin merasa agak khawatir. Kalau benar memangnya kenapa, metu Nyonya Jin berkilat-kilat, aku Liu RuYui telah mengurus pabrik senjata untuk Ibu Suri selama 20 tahun lebih, selalu setia tanpa celah, Ibu Suri tentunya akan memperhatikan hal ini. Mendengarnya, dan melihat wajah Nyonya Jin yang penuh kepastian, Yeu Kilin pun menghembuskan napas lega. Akan tetapi, Jin Yuan Bao yang berada di sampingnya ketika mendengar perkataan Seng Ibu seakan sedang memikirkan sesuatu. Tapi kita telah melawan kehendak langit, kesalahan ini tak dapat kita hindari sepenuhnya, dahinyonya Jin berkerut, Sekarang aku hanya punya sebuah pertaruhan, yaitu untuk membuat Ibu Suri melihat hati Liu Wencao yang penuh ambisi. Liar. Tak lama lagi putra mahkota akan naik tahta, asalkan Ibu Suri masih membutuhkan keluarga Jin kita, kita masih punya kesempatan untuk hidup. Benar, Jin Yuan Bao pun setuju, kalaupun kehendak langit sulit dimengerti, mereka harus berhasil naik tahta dengan mulus, dalam hal ini kita dapat bertaruh. Bagaimanapun juga, ia adalah bibiku. Ia sudah bertahun-tahun menyepi di istana dalam, di ibu kota yang begitu besar, hanya ada aku satu-satunya kerabat yang dapat dipercayainya dan dapat membantunya, kita lihat saja keputusan yang akan diambilnya, nyonya Jin menghela nafas panjang, lalu memandang Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin dengan penuh kasih sayang, saat ini nasib baik atau buruk sulit ditebak, Ibu Suri dapat melepaskan keluarga Jin kita, atau membunuh kita, akulah yang telah berbuat kesalahan, kalian tak usah ikut masuk, pergilah bersembunyi jauh-jauh, paling tidak kalian akan dapat melanjutkan keturunan keluarga Jin. Mendengarnya, Yeu Kilin segera membantah, aku tak bisa membuat Anda menanggung akibat kesalahanku, menikah dengan identitas palsu adalah kesalahanku, tentu saja aku harus menghadap Ibu Suri sendiri untuk minta maaf. Nyonya Jin tersenyum gembira, ia baru saja hendak memujuk Yeu Kilin, namun Jin Yuan Bao memotong perkataannya, Ibu, kau tak usah bicara lagi, kami tak akan membiarkanmu pergi sendirian. Nyonya Jin tahu perasaan mereka berdua, ia tak lagi bicara dan berbalik menghadap Nyonya Yeu, hendak berbicara. Senyum muncul di wajah Nyonya Yeu yang pucat pasi, dengan lugasia berkata, aku paham maksud Furen, aku akan menyerahkan seluruh masalah ini pada Anda, sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Nyonya Yeu memuntahkan darah. Yeu Kilin menjerit kaget, lalu segera memeriksa luka Nyonya Yeu, dengan menggunakan sinar lentera, ia melihat bahwa di punggung Nyonya Yeu terdapat banyak luka yang dalam, darah mengalir keluar dengan perlahan, namun karena ia memakai baju berwarna gelap, untuk beberapa saat mereka tak melihatnya, dan saat itu ia jelas telah kehilangan banyak darah. Ibu, kau telah terluka begitu parah, kenapa kau tak berkata apa-apa, jerit Yeu Kilin sambil menangis. Wajah Nyonya Yeu pucat pasi, sinar matanya suram, ia mengelus-elus wajah Yeu Kilin, lalu tersenyum penuh terima kasih dan berkata, untung saja kita berhasil melarikan diri, untung saja ibu tak memberatkan kalian. Saat itu, Jin Yuan Bao yang berada di sampingnya tertegun, tak tahu harus berbuat apa, seakan tersambar geledek. Cepat baringkan ibumu, Nyonya Jin segera berteriak. Yeu Kilin langsung hendak membaringkan Nyonya Yeu, akan tetapi tangannya digenggah meraterat oleh Nyonya Yeu dan ia tak dapat melepaskannya. Kilin, dengan lemah Nyonya Yeu berkata, aku tak bisa bertahan lagi biarkan ibu berbaring dalam pelukanmu. Ibu, Yeu Kilin terseduh sedang, tak kuasa berbicara. Furen, dengan perlahan Nyonya Yeu mengangkat tangannya. Mendengarnya, Nyonya Jin segera mengenggam tangannya rat-rat, lalu berkata sembari terseduh Sedan, Hoi Lan, aku telah berlaku tak adil padamu, aku telah berlaku tak adil padamu, aku telah menghancurkan seluruh hidupmu. Furen, jangan berkata begitu, dengan lemah Nyonya Yeu menggeleng, setelah keluar dari Wisma, aku mempunyai Kilin dan membesarkannya, setiap hari melihatnya tumbuh dewasa. Furen, dia selalu bersikap bebas, di rumah ia tak pernah sengaja menyusahkanku, di sisimu Yuan Bao tentu juga dapat tumbuh besar seperti itu. Namun saat itu Nyonya Jin hanya dapat terus-menerus mengumam, aku telah berlaku tak adil padamu. Furen, setelah itu ketika aku melihat Yuan Bao, aku sangat berterima kasih, aku terlalu sayang padanya, aku benar-benar berterima kasih padamu, kau telah membesarkan anak ini dengan begitu baik, kau menyayanginya, Nyonya Yeu. Menarik nafas dalam-dalam, lalu berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan, seperti bagaimana aku begitu mencintainya, kau memberinya semua yang terbaik, membesarkannya sehingga berwatak berbaik, kau pun rela mati deminya, Furen, kau tak mengecewakanku, aku seorang ibu, kau pun seorang ibu, aku mengerti isi hatimu.